Nah begitu juga apapun yang terjadi Yang dihadapi Daripada Ahlul bayit Nabi SAW Di dalam hartanya kah? Atau dirinya kah ahlul bayit Nabi? Umpama mendoliminya Wa irdih dan harga dirinya kah? Wa ahlihi dan keluarganya kah? Wa dawihi dan Teman-temannya, orang dekatnya Maka hendaklah dia menerima semua itu Dengan rido dan taslim Wa bissobri dan sobar Wa la yalhaqal madamah bihim aslan Jangan sekali-kali Ujarisidin Mencelak, menyambati Dengan mereka Jangan sama sekali Karena Kalau kita sobar Dapat pahala dari Allah SWT Umpama ahlul bayit Nabi SAW Minta maaf Karena ini dibicarakan disini Bukan kita menyuruh Bubuan ahlul bayit Nabi Itu kada Ini seandainya terjadi Dan ini kadang-kadang terjadi Dalam kehidupan kita Lalu sidin mendolim Dan macam-macam Menyambat dan lain-lainnya Kita sobar saja Kita dapat balasan yang luar biasa Nanti yang membalasnya siapa? Datunya Nabi Muhammad SAW Di hari kiamat dengan Syafaat Nabi SAW Sekalipun Umpama Berlaku atas mereka Hukum-hukum yang sudah ditetapkan Dalam syariat Maka itu tidak Tidak mencederakan Pada Kecintaan seseorang Kepada mereka Duryah Nabi SAW Bahkan itu sudah berlaku Laksana berlakunya sudah Kadarnya Allah SWT Kenapa kita ditangati Ditegah Untuk menghubungkan Celaan dengan mereka Karena mereka yang sudah Diberikan khususnya Diistimewakan oleh Allah SWT Kepada mereka Bima lai salana Yang mana mereka itu Diberikan oleh Allah Khususnya Diberikan Allah Kelebihan Dari kita Orang yang bukan Duryah Nabi SAW Yang mana Allah Kada memberikan kepada kita Allah berikan kepada mereka Nah panang kada dibari Allah lawan kita Tuh Di dalam darah kita Tidak ada Di dalam tubuh kita Tidak ada Mengalir darah suci Nabi SAW Yang mana Di dalam Tubuh mereka Keluarga Nabi SAW Semua Siapapun mereka Ada Darah suci Nabi SAW Dan Nasab mereka Menyambung kepada Nasab Nabi SAW Ini Yang Allah Kada beri Lawan kita Surah Tidak ada Yang olması Kayak Terima kasih Terima kasih.